Di bulan September ini Netflix bakal nayangin film-film seru dari genre action lho Yang mana tentu bakal penuh adrenalin dan bikin mood booster para penontonnya Tapi tentunya bukan cuma action doang ya Ada genre lainnya pun bakal show off pada bulan September ini So balik lagi dengan gue lagi Ari di konten update film ya Yang mana bakal ngasih kalian jadwal terbaru Yang bakal tayang di bioskop rumahan kesayangan kalian nih Netflix gitu Nah gue udah siapin nih list jadwal filmnya ya Dengan gue rangkum di 6 film Netflix terbaru Tayang di bulan September tahun 2024 ini Pembuka bulan ini langsung dibuka sama aksi-aksi yang brutal nih ya Dengan sebuah konsep film yang menarik buat ditonton sendirian men Penontonnya dibawa masuk ke dunia penuh ketegangan Dimana kejahatan, politik, dan adu kepintaran pun bakal digembleng masuk ke otak lu semua men Seorang mantan prajurit bakal bertarung melawan jaringan korupsi di kota kecil Ketika ia sedang berupaya untuk memberikan jaminan pada sepupunya gitu Perjalanan dari mantan prajurit ini pun bakal mulai rumit ketika ia berselisih dengan kepala polisi setempat disana Film ini bakal memadukan adegan-adegan berbahaya dengan konflik yang sangat beda banget sama film action serupa lainnya gitu Lebih ke tema arah John Wick gitu ya Cuma ini film anti mainstream parah Dengan berurusan yang sama polisi korup yang sangat bikin intens gitu Tema-tema seperti ini tuh sering banget ada di film-film India doang ya Nah gimana nih jadinya kalau ini adalah buatan film Hollywood Bisa coba kalian komentari sendiri pas udah tayang di Netflix ya Lu sendiri sangat-sangat menunggu datangnya film ini gitu Karena dilihat dari trailernya sih sangat menjanjikan men Rebel Rich bakal tayang di 6 September tahun 2024 Catet nih Ini film bisa ditonton secara menyeluruh ya Dan gak ada batasan buat kalian yang suka apa gak sama filmnya ini Intinya kalau lu suka sama film action yang intensi Rebel Rich jawabannya men Kebayang gak sih kalau dunia ini diatur dengan standar kecantikan yang ketat Semua orang harus operasi gitu Biar jadi cakep dan cakep itu wajib gitu ya Kayak wow men Nah film yang satu ini bakal mengangkat soal tema tersebut ya Dengan nuansa distopian yang juga edgy abis mirip kayak film-film Divergent Atau The Hunger Games gitu Filmnya diadaptasi dari sebuah buku yang awalnya biasa aja Jadi bestseller gitu men Karya Scott Westerfield Nah main fokus dalam kisahnya ini bakal ada pada seorang cewek Yang menolak untuk merubah wajahnya Dan tentu malah mengelawan sistem yang udah diterapin disana Dalam trailernya gue ngeliat bakal seru banget sih ya Gimana si cewek ini berjuang buat jadi dirinya sendiri Di dunia yang penuh tekanan dan juga distopian gila penurus gitu Tapi di satu sisi juga gue ngerasa kayak kurang pas aja gitu men Sama tema yang memang penuh makna Cuma kurang kuat lah buat jadi titik point atau benang merah yang ada di dalam filmnya ini Aglist ini bakal dirilis pada 13 September tahun 2024 Dengan harapan penontonnya ini bakal mendapatkan sebuah kisah gaya yang fresh Dan penuh warna buat ditonton para penikmat film survival gini gitu Joey King tentu menjadi titik kunci kesuksesan film ini ya Dan memang bicara soal banyak film darinya Ya actionnya sih memang banyak banget yang sukses direalisisikan oleh dirinya itu gitu Ya semoga aja gak flop lah Buat lo yang demen nonton film Korea mungkin harus banget nonton film ini nih Buat cowok-cowok tenang aja loh Ini film action gak ada romance-romagenya gitu Jadi ceritanya ada seorang pria yang jago banget bela diri nih Gak sengaja ketemu sama polisi yang lagi nangkep si tahanan dia dengan gelang elektronik di kakinya gitu Si pria jago bela diri ini bantuin nangkep narapidana tersebut Dan dari awal itulah keduanya saling sharing bareng dan menjadi dua maut di kepolisian bagian tahanan masa percobaan Gue aku ini film bisa menjadi titik balik film pure action Korea Yang gak dibayangin embel-embel romance ya Ya kalau sukses itu juga ya Pelancat seru dan actionnya juga nagih para selain aksinya juga Gak lepas lah film Korea ini ngelekat sama bumbu komedi yang bikin mood booster para penontonnya Aktor kesukaan kalian nih Kim Wobin secara mengejutkan pas juga loh jadi seorang polisi Memang kalau boleh tebak-tebakan gue rasa sih kalian tau dirinya ini Kebanyakan memang dari TV series drama ya Tapi untuk movie-nya ini spesial lah Bakal menarik banget buat ditonton Officer Black Belt ini dirilis pada tanggal 13 September tahun 2024 nanti Dengan ngasih porsi seimbang antara aksi serius sama humornya yang sangat ringan men Membuat filmnya ini seru untuk ditonton oleh siapapun ya Pernah ngerasain gak nonton film drama keluarga yang super intens Kalau belum bisa coba dah nonton film ini ya Film yang bakal bikin lu ngelihat gimana gitu Rumitnya antara hubungan tiga saudari yang punya masalahnya masing-masing Ceritanya berfokus pada pertemuan mereka setelah bertahun-tahun terpisah ya Tiga saudari perempuan ini berkumpul di satu apartemen di New York Untuk merawat ayah mereka yang sedang sakit gitu Disana ada banyak banget konflik yang menyebabkan mereka ini selalu chaos di tiap kesempatannya ya Lantas setelah berpikir panjang Mereka pun berusaha keras untuk mencoba memperbaiki hubungannya tersebut Konflik dalam film ini gak main-main loh men Ini film bukan soal ribut masalah keluarga yang ringan aja Tapi lebih ke arah yang lebih berat dari yang pernah gue pikirkan men Apalagi contohnya nih ada di masalah internal komunikasi ya Yang sering banget ada di dunia nyata gitu Setiap karakternya punya sisi gelapnya masing-masing Dan hal itulah yang bikin ini film menarik banget buat ditonton History Daughter ini bakal dirilis di 20 September tahun 2024 Dan dihiasi bintang terkenal yang tentu super famous banget di Hollywood Sebut aja ada Natasha Lyon, Elizabeth Olsen, dan Carrie Cohn Ketika aktris cantik dan juga bikin baper kalian ini Bakal tentu keren banget main di film ini ya Gue merekomendasikan film baru ini buat lo tonton Yang demen banget sama drama keluarga Tapi perlu diperhatikan juga ya Kalau ini adalah drama keluarga yang sangat berat Rated filmnya aja di air gitu Asli udah lama sih gak pernah denger dan nonton film-film dari Thailand lagi Apalagi dari Netflix gitu ya Mungkin di bulan September ini menjadi pelipur lara ya Buat para penggemar film Thailand lagi Apalagi genre-nya ada di action Yang mana setara lah ya sama film-film actionnya Indonesia Film ini bakal nganterin lo ke dunia gelap dan bahaya Dimana Bangkok udah menjadi sebuah cerita yang sangat kelam banget men Pada seorang pria yang terjebak di antara perseturuan kelompok kriminal besar Dan pria ini kerjanya jadi rugup penyelamat gitu Dari misinya untuk membawa putri ke-12 dari maestro disana Punya vibes yang intens banget ini film menjadi salah satu film yang masuk ke watchlist gua buat ditonton di Netflix men Bukan tanpa alasan Karena gua memang juga suka sama film action underground yang chaos kayak gini gitu Bangkok Breaking Heaven and Hell mulai tayang di 26 September tahun 2024 di Netflix Untuk judulnya sih cukup panjang dan alay ya Kalau lu suka sama film action penuh adrenalin dan konsisten di sepanjang filmnya diputar Monggo buat nonton film ini ya Sayang banget lah buat dilewatin Penutup bulan September akhir ini ada film yang bakal bikin lu merinding karena kisah inspiratifnya itu men Ceritanya tentang sebuah tim basket SMA Cusca Warriors yang didominasi oleh penduduk asli Amerika dari New Mexico Mereka harus bersatu setelah kehilangan pemain bintangnya yang menjadi inti dari timnya tersebut men Gak cuma soal menang atau kalah filmnya ini juga ngajarin kita soal bangkit dari keterpurukan gitu Serta pentingnya sebuah persahabatan dan semangat untuk pentang menyerah This ball bakal dikasih tanggal rilis di 27 September tahun 2024 Yang memang bakal epic dengan tema film basketball inspiratifnya itu ya Jujur gue gak bakal begitu ekspektasi tinggi ya sama filmnya ini Karena standar nonton film sports basket yang seru tuh buat gue sendiri gitu ya Ada di film hostel Dimana susah banget gitu bisa bikin sebuah film inspiratif yang menyentuh hati kayak film tersebut Tapi berhubung film ini belum tayang gue masih belum bisa nge-review lebih dalam lagi soal filmnya ini ya Karena gak bisa di-jet juga loh Kalo cuma liat dari trailer dan juga posternya ya So kalian pengen nonton filmnya? Itu dia 6 film Netflix terbaru yang bakal tayang di bulan September tahun 2024 ini Jangan lupa buat catat tanggal rilisnya biar gak ketinggalan nonton film-filmnya ya Kalo lu ada rekomendasi film lain yang wajib gue review silahkan tulis aja di kolom komentar Dan jangan lupa like serta subscribe untuk biar gak ketinggalan video-video terbaru dari Next Cinema gitu Thanks for watching, gue Arief Amri Dili Selamat nonton and see you in the next film Sub indo by broth3rmax